Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaat Oh jamaat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Hari ini kita kembali dipertemukan lagi di Islam itu indah Masya Allah Bagaimana guru-guruku hari ini semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah ini wajahnya pada cerah-cerah banget Iya insya Allah Masya Allah Semangat ya pada pagi hari ini untuk mengejar ilmu bersama guru-guru kita Dan semoga jamaat di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin amin ya Rabbil Alamin Ya jamaat ini masya Allah ya Ajaran Islam itu memang sangat memudahkan kita Dan sama sekali tidak membebankan kita Apalagi buat para wanita yang height Ini malah kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak ya Padahal dalam keadaan height loh Nah wanita itu bisa mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Tapi gimana ya caranya Nah mau tau langsung aja hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali Yaitu pahala mengalir deras ketika height Masya Allah Nah ini langsung aja kita tanyakan kepada Ustadz Syam ya Iya Ustadz Syam apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Sehat Masih main dong sudah berapa bulan istrinya Oh iya sudah berapa bulan istrinya sekarang Masya Allah Enggak hitung sebenarnya 3 bulanan lah kali ya Masya Allah Semoga sehat terus ya Ustadz Syam ya Amin 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 halo Jihan Nah Ustadz Syam Wanita itu kan masya Allah ya Sangat istimewa gitu Bahkan spesial banget lah Dan pastinya ada hikmah nih Kenapa Allah memberikan height ya Kepada wanita nih Nah Tapi gimana ya Ustadz Supaya wanita nih gak gampang mengeluh gitu Di saat height gitu Karena kan pasti ada hikmahnya dari itu semua Mohon izin silahkan Ustadz Syam Baik Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih turutan Maulana Kaya Acca Ustadzanada Dan seluruh guru-guru kami Yang dimiliki Allah SWT Allah SWT dengan detail kita dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Hayat ini dan orang-orang bertanya dan umatmu bertanya kepadamu Muhammad tentang Hayat maka katakanlah bahwa Hayat itu adalah sesungguhnya adalah sebuah kotoran namun ternyata ketika dia dalam keadaan kotor maka jauhilah karena pada zaman dahulu ketika ada seorang wanita Hayat maka diasingkan dari sebuah kampung dianggap sesuatu yang maaf menjijikan namun Islam datang mengangkat derajat wanita tidak harus dijauhkan namun tidak untuk mendekatinya selama masa Hayatnya ini hikmah yang pertama bagaimana Allah menjelaskan kesempurnaan ajaran Islam yang kedua hikmah bagi seorang wanita ketika dia sedang Hayat bahwa Allah memberikannya libur gitu dan liburnya seorang wanita bukanlah serta-merta bahwa dia tidak boleh beribadah kepada Allah SWT karena seluruh hidup kita itu adalah untuk beribadah dan tidaklah disiptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah SWT maka dari sini ditarik kesempulan bahwasannya seorang yang paling rugi adalah ketika dia sedang Hayat lalu tidak mendapatkan apa-apa Rasulullah SAW bersabda ketika seseorang sakit atau dia dalam keadaan safar perjalanan kalau sakit kan susah ngerjain ibadah-ibadah ya mungkin yang biasanya sholat berdiri jadinya sholat duduk atau sholat berbaring dalam keadaan perjalanan juga kadang-kadang susah misalnya di tengah perjalanan susah untuk sholat sunnah segala macam maka manusia yang paling rugi wanita yang rugi adalah ketika dia tidak Hayat tidak melaksanakan ibadah sunnah kenapa? karena ketika dia Hayat dia melaksanakan ibadah ketika dia sedang tidak Hayat dia melaksanakan ibadah ketika dia sedang Hayat pahalanya mengalir jadi kalau dia tidak sedang Hayat hanya melakukan ibadah fardu ibadah wajib maka dapatnya ketika Hayat hanya mendapatkan pahala wajib Masya Allah tapi kalau ketika dia tidak Hayat dia melaksanakan subhanallah ibadah sunnah terbiasa qobliyah ba'diyyah duha tahajud maka ketika dia sedang Hayat dapat pahala itu juga makanya rugi banget kalau ketika dia sedang tidak Hayat lalu tidak melaksanakan ibadah sunnah nah pertanyaan mungkin selanjutnya yang mana sih yang disebut dengan Hayat itu definisi Hayat dulu deh Hayat itu adalah menurut para ulama kalau cukup darah yang keluar selama 24 jam satu hari satu satu malam kalau tidak cukup dengan itu belum termasuk kategori Hayat dan paling lama kapan paling lama menurut junhur ulama adalah 15 hari lamanya walaupun menurut Madhab Hanafi mengatakan bahwa maksimal 10 hari Masya Allah minimalnya 1 kali 24 jam Masya Allah tapi ini luar biasa ya Ustaz Yama tadi aja juga baru tahu loh jadi kalau misalnya sebelum kita mens ya sebelum kita Hayat ternyata yang kita lakukan amalan-amalan yang kita lakukan itu pas Hayatnya kita mendapat pahala lagi ya Masya Allah akan dirugi kalau dikit pas sucinya terima kasih banyak Terima kasih banyak Kacau